Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtuber Pemula semuanya Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial Channelnya yang selalu membahas tutorial seputar Youtube buat para Youtuber Pemula Oke Sobat Teman-temanku Video ini adalah kelanjutan dari video saya Yang sebelumnya sudah saya upload Yaitu tentang cara menghilangkan tanda peringatan yang ada di dashboard channel Youtube kita ya Di Youtube Studio Seperti ini teman-teman ya Ini adalah dashboard channel Youtube saya Sampai saat ini tanda peringatannya masih ada teman-teman ya Nah bagaimana untuk cara menghilangkannya Yaitu caranya dengan mengikuti pelatihan kebijakan ya Nah cara ini adalah baru dirilis oleh Youtube mulai tanggal 29 Agustus kemarin ya Nah saya di video kemarin sudah saya jelaskan Nah ini videonya teman-teman ya Nah sekarang tinggal bagaimana cara untuk mengikuti pelatihan kebijakan Agar tanda peringatan di dashboard channel Youtube kita ini bisa hilang ya setelah 90 hari ya Jadi teman-teman silahkan simak baik-baik ya ikuti langkah demi langkahnya ya Jangan sampai dilewati video ini karena ini sangat penting sekali ya Jika teman-teman ingin menghilangkan tanda peringatan di dashboard channel Youtube teman-teman Teman-teman tinggal klik saja tanda peringatannya ya tinggal ketuk pakai tangan ya seperti ini Nah maka tampilannya akan seperti ini teman-teman Nah teman-teman tinggal lihat di tulisan yang kedua ya di bawah ini yang baris kedua Anda telah menerima peringatan Anda dapat mengikuti pelatihan Pelatihan kebijakan ya yang akan menghapus peringatan setelah 90 hari ya Nah pada sebelumnya ya di tanda peringatan sebelumnya ya ini ada tulisan bahwasannya Tanda peringatan ini akan selalu ada di channel Anda ya tulisannya seperti itu Nah sekarang tulisannya beda Anda dapat mengikuti pelatihan kebijakan yang akan menghapus peringatan setelah 90 hari ya Oke selanjutnya kita langsung scroll saja ke atas seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini Selanjutnya kemudian tinggal kita pilih ambil tindakan ya Di sebelah kanan bawah tinggal klik saja ya Nah kemudian kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini teman-teman ya Nah ini tampilannya seperti kita akan mengupload video ya teman-teman Ada fitur seperti mulai kemudian ada periksa konten Anda Kemudian ambil tindakan seperti ini teman-teman ya Nah selanjutnya kita lanjut lagi tinggal scroll saja ya Tinggal scroll ke atas kemudian pilih tulisan yang di sebelah kanan bawah Yaitu mulai peninjauan ya tinggal tekan saja Nah selanjutnya tinggal pilih berikutnya ya Nah seperti ini teman-teman Nah kemudian teman-teman di sebelah kiri ya di sebelah kiri Ini ada tulisan ikuti pelatihan ya Nah teman-teman di sini ada tulisan 7 pertanyaan selama 15 menit ya teman-teman Kemudian teman-teman tinggal scroll saja ke atas seperti ini Kemudian di sebelah kanan bawah ya teman-teman tinggal klik saja di bagian berikutnya Nah selanjutnya tinggal scroll ke kanan seperti ini teman-teman ya Nah teman-teman di sini ada pertanyaan 1 dari 7 ya Nah teman-teman harus baca betul-betul dan harus betul-betul memahami ya Nah pertanyaan ini adalah seperti ini ya Nah anak adalah spesialis di bidang konten pengamanan shaber Ia mengajarkan ethical hacking peretasan etis yakni aktivitas Menguji sistem komputer dan jaringan yang dilakukan Spesialis pengamanan shaber untuk menemukan dan mencegah kerentanan keamanan Dan anak mengupload video yang menunjukkan dirinya sedang menggunakan alat ethical hacking di situs yang memungkinkan pengguna mencoba tantangan ethical hacking Ia menggunakan alat dan teknik ethical hacking untuk menyelesaikan tantangan Nah di sini akan ada pertanyaannya teman-teman ya Apakah ini pelanggaran ya teman-teman harus pintar ya Harus bisa menyikapi atau pintar untuk memahami tulisan yang dilontarkan oleh youtube ya Nah di sini saya akan pilih yang ini saja yang bawah ya Tidak itu bukan pelanggaran ya kita tinggal klik saja seperti ini Kemudian tinggal kita tekan periksa Nah di sini jika jawaban kita benar Maka akan checklist tepat sekali anak mendemonstrasikan alat ethical hacking yang Tidak digunakan dengan maksud untuk mencuri kredensial ya Atau membahayakan data pribadi atau menyebabkan bahaya orang lain Nah ini baru satu ya semuanya ada tujuh pertanyaan Kemudian kita tinggal Lanjut lagi di sebelah kanan bawah tinggal tekan saja berikutnya Nah seperti ini teman-teman Kemudian tinggal kita Cari lagi pertanyaan yang kedua dari tujuh Nah ini kita baca lagi Oke teman-teman kita langsung persingkat saja videonya ya Ini sudah saya Ini sudah menginjak ke pertanyaan yang ketujuh ya teman-teman Ini saya sudah berhasil menjawab enam pertanyaan Kemudian ini pertanyaan terakhir Nah disini saya harus baca lagi pertanyaannya ya Nah ini saya percepat saja Saya baca dalam hati saja teman-teman ya Setelah saya paham baru saya akan pilih jawabannya Nah nanti teman-teman juga akan Seperti ini ya mengikuti pelatihan kebijakannya Mungkin teman-teman pertanyaannya beda dengan pertanyaan Yang dilontarkan youtube kepada saya Mungkin beda lagi pertanyaannya ya teman-teman ya Nah selanjutnya Saya akan pilih yang kedua saja ya Yang ini saya akan coba Walaupun ini salah Kita bisa mengulangnya kembali sampai berhasil ya teman-teman ya Saya akan periksa Apakah ini benar Nah ini kan belum benar ya Disini dikasih keterangan sedikit lagi Pilih semua jawaban yang benar untuk melanjutkan ya Jawaban dua benar Kami tidak mengizinkan konten yang menampilkan aktivitas spesifik berbahaya Yang berisiko menyebabkan cedera serius atau kematian ya Saya akan pilih lagi jawabannya Kemudian jawaban yang Saya akan kembali lagi Pertama jawaban yang ini Kemudian yang ini juga Kemudian saya langsung klik periksa Apakah ini jawabannya benar Nah ini langsung Ada tulisannya Tepat sekali ya Kemudian cek quiz hijau Oke selanjutnya kita Pilih lagi berikutnya ya teman-teman Di sebelah pojok bawah kanan ini Nah jika sudah Ini ada tulisan Tinggal tutup pelatihan ya teman-teman Ya tinggal pilih saja tutup pelatihan Nah kita ingin tahu ini ada apa saja setelah saya mengikuti pelatihan Nah disini Bantu kami meningkatkan pengalaman pelatihan hari ini Nah ini tinggal lewati saja teman-teman ya lain kali Nah seperti ini Nah selanjutnya teman-teman akan dikembalikan ke halaman yang tadi ya Kita tinggal tutup saja Nah seperti ini Nah tinggal tunggu saja selama 90 hari teman-teman ya Nah tanda peringatan ini mungkin setelah 90 hari akan hilang dari dashboard channel YouTube saya Oke jadi saya akan menunggu selama 90 hari atau 3 bulan lamanya ya teman-teman Oke teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat ya Buat kalian yang ingin menghilangkan tanda peringatan pelanggaran channel di dashboard channel YouTube kalian ya teman-teman Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Silahkan dukung channel ini Caranya dengan subscribe dan nyalakan logo lonceng notifikasinya Supaya selalu mendapatkan informasi video-video terbaru yang saya upload Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan